Sebelum diletakkan kita lakukan pengepalan dulu seperti ini sobat ya Jadi ini untuk mengurangi kemungkinan tanaman layu nantinya sobat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa kembali bersama saya koswara masih di channel sulur parem Baik sahabat semua apa kabarnya semoga sahabat sehat selalu Dan selalu diberi kesuksesan amin ya Nah sahabat semua kali ini saya berada di kebun ya Nah ini di hadapan saya ini sahabat ada tanaman cabai rawit ya Ini bisa kita lihat sahabat ya Nah ini baru sekitar 2 hari saya pindah tanamkan Nah ini juga sama Nah ini beberapa baru kemarin sahabat ya dilakukan penanamannya Nah ini terlihat segar Segar ya sahabat Tidak ada yang layu dan juga tidak ada yang mati Baik sahabat semua di video kali ini saya akan berbagi Atau sharing ya bagaimana cara pindah tanam cabai rawit ya Khususnya di lahan agar langsung tumbuh dan tidak layu sahabat ya Oke bagaimana selengkapnya kita simak videonya sampai tuntas Oke sahabat ya nah ini lahan yang akan saya gunakan untuk penanaman cabai kali ini sahabat ya Lahannya sudah saya bersihkan sobat ya Seperti ini sahabat semua Nah sahabat ya untuk penanaman kali ini saya tidak melakukan pengolahan secara full Jadi ini hanya setengah saja sobat ya di bagian yang akan ditanami Nah seperti ini nih contohnya sobat ya Ini sebagian sudah nih sobat ya bahkan ini ada yang sudah ditanami nih Ya sekitar 1 hari yang lalu Kita akan melakukan pengolahan dulu nih sampai semuanya yang sudah saya bersihkan Sahabat ya kita mulai dari sebelah sini Nah jadi nah ini kan garisnya sudah ada sobat ya yang di bagian bawah nih Jadi kita sudah punya patokan Kita tinggal cangkul disini nih di bagian atasnya Kita cangkul dulu lurus ya sobat kesini Nah baru nanti kita timpun lagi dari atasnya ya Nah hasilnya seperti ini Nah ini sudah terangkat sobat ya Jadi yang tadinya padat sudah gembur Nah seperti ini Nah baru kita biarkan sobat ya Sinar matahari sobat ya Jadi nanti tanahnya akan gembur Nah seperti ini Oke sahabat semua saya selesaikan dulu ya Dulu pengolahan tanahnya sampai semua nih sobat ya Oke sahabat ya selesai Nah ini pengolahan lahannya sudah kita lakukan sobat ya Nah ini sudah semuanya sobat ya Karena jarak antar barisannya memang cukup jauh sobat ya Dari barisan satu ke barisan yang lainnya itu sekitar 1 meter sobat ya Oke sahabat ya saya lakukan dulu pembuatan lubang tanamnya sampai semua Oke sahabat selesai ya Pembuatan pembuatan lubang tanamnya ya Nah ini sudah saya buat lubang tanamnya ya Pada semua lahan yang sudah diolah Nah seperti ini sobat ya Kita akan lanjutkan dengan penambahan pupuk dasar ya Atau pemberian pupuk dasar pada setiap lubang tanam Nah untuk pupuk dasar ini sobat ya saya menggunakan kotoran ayam Seperti ini sahabat ya Kotoran ayam potong sahabat ya Dan ini sangat bagus sahabat Untuk pertumbuhan tanaman terutama di awal pertumbuhan sobat ya Untuk aplikasinya sahabat semua ya Kita tambahkan setiap lubang tanam itu Sekitar 1 genggam sobat ya Seperti ini Nah kita simpan di lubang tanam yang sudah kita buat Juga sobat ya Tambahkan Nah tujuan penggunaan pupuk dasar ini Untuk memacu pertumbuhan tanaman Sekaligus untuk menggemburkan media tanam ya Atau tanahnya sobat ya Seperti ini Oke baik sahabat semua ya Saya selesaikan dulu penambahan pupuk kandangnya Sampai semua lahan ya Oke sahabat selesai ya Nah ini pemberian pupuknya sudah saya lakukan nih sobat ya Sampai atas sana sahabat semua Nah seperti ini sobat ya Nah ini sudah ada pupuk dasarnya Oke baik sahabat ya Kita akan biarkan terlebih dahulu Ini sampai terkena hujan nanti ya sobat Barangkali satu atau dua hari sobat ya Baru nanti kita akan lakukan penanaman ya Setelah nanti pupuknya basah ya cukup Kadar airnya baru kita lakukan penanaman Oke sahabat kita lanjut lagi nanti di proses penanaman Oke sahabat ya Kita lanjut kembali Nah ini Kemarin kita sudah melakukan pemberian pupuk dasar ya Pada lahan yang sudah kita olah sobat ya Dan pupuk dasarnya ini sudah terkena air hujan sobat ya Nah kita lihat sobat ya Ini sudah tampak basah Ya seperti ini Jadi sudah bisa kita lakukan penanaman sobat ya Sebelum kita melakukan penanaman Kita akan ambil dulu benih di persemeyan ya sobat Persemeannya di bagian bawah Oke sobat kita lihat dulu Dan kita ambil dulu benihnya ya Di tempat persemeyan Ini cabai yang akan saya tanam kali ini sobat ya Nah ini persemeyannya Nah cabai ini sudah berusia sekitar 1,5 bulan sobat ya Jadi sudah cukup besar Untuk kita lakukan penanaman Nah penyemeiannya ini sobat ya Saya lakukan di tempat terbuka seperti ini Jadi saya buat bedengan sobat ya Kemudian saya juga buat sungkup Nah ini agak tinggi sobat ya Bedengannya Jadi supaya airnya Tidak menggenang sobat ya Saat hujan Nah penyemeian ini Saya buka sungkupnya sobat ya Setelah Persemeyan cabainya berusia Di atas 2 minggu ya Tujuan dari pembukaan ini Untuk melatih Tanaman cabainya sobat ya Agar terbiasa dengan sinar matahari Dan juga air hujan Nah jadi sampai hari ini Tidak ada yang busuk sobat ya Jadi memang bagus Nah ketika nanti dipindah tanamkan Itu sudah terbiasa dengan lingkungan sekitar sobat ya Nah untuk cara pencabutannya Sahabat ya Di lahan seperti ini Jangan langsung kita cabut Tapi kita lakukan penyiraman terlebih dahulu Agar medianya Tidak keras sobat ya Meskipun ini agak basah nih Tapi kita lakukan penyiraman saja Supaya lebih lunak sobat ya Nah oke sobat ya Kita tinggal langsung saja Lakukan pencabutan ya Nah seperti ini sobat ya Kita pegang pangkalnya Kita angkat Nah jangan sampai putus sobat ya Akarnya Seperti ini Kita pilih yang Pangkalnya besar-besar Terlebih dahulu sobat ya Nah ini kita sudah dapat Seperti ini sobat ya Langsung lakukan penanaman sobat ya Supaya nanti tetap segar tanamannya Nah oke sahabat ya Nah ini Kita sudah dapat ya Benihnya sahabat ya Oke sahabat kita langsung saja Lakukan penanaman ya Nah untuk penanaman ini Sahabat ya Waktunya bisa kita lakukan sore hari Ataupun pagi hari Sahabat ya Tidak masalah Nah kalau kita misalkan Melakukan penanaman pagi hari Nah seperti ini Saya pagi hari sobat ya Itu jangan terlalu siang Sahabat ya Usahakan sepagi mungkin Nah ini saya sekitar Jam 6.30 Sobat ya Atau setengah tujuh Saya melakukan penanaman Kalau misalkan pagi kan Tidak terlalu panas ya Kecil kemungkinan Benihnya akan layu Sahabat ya Oke sahabat Kita langsung saja Lakukan penanaman ya Dari bagian bawah Terlebih dahulu Bagian sana Oke sahabat ya Kita lakukan penanaman Nah ini benihnya Sobat ya Seperti ini sobat Nah sebelum diletakkan Kita Buat dulu tanah Seperti ini sobat ya Nah seperti ini Masukkan bagian akarnya Kemudian kita Tekan Nah seperti ini ya Sahabat Jadi ini untuk mengurangi Kemungkinan tanaman layu Nantinya sobat ya Kemudian kita buat lubang Di bagian tengah Dan kita letakkan Nah setelah itu Tidak perlu kita tekan lagi Cukup kita berikan Tanah Urugan Sedikit saja Nah seperti itu sobat ya Baik sahabat ya Saya selesaikan dulu Penanamannya Sampai Semua lahan sobat ya Selamat menikmati Oke Oke sahabat selesai ya Nah ini penanamannya Sudah kita lakukan Sampai bagian atas sana Sahabat semua ya Sudah saya tanami semuanya Nah kita lihat sobat ya Seperti ini sobat ya Segar walaupun Pagi hari ya Karena cuacanya memang Tidak terlalu panas Sahabat semua ya Nah ini langkah selanjutnya Kita tidak perlu melakukan penyiraman Karena di tempat saya ini Masih musim hujan Jadi kita Biarkan saja Biasanya nanti sore hari Ini Turun hujan sobat ya Oke baik sahabat semua ya Mungkin Uraian dari Cara penanaman cabai ini Dari mulai pengolahan lahan Pemberian dasar Sampai dengan proses penanaman Sudah Kita lakukan Nah kita akan cek lagi nanti Sobat ya Satu atau dua hari Yang akan datang Untuk melihat kondisinya Seperti apa Oke sahabat Mungkin untuk video kali ini Cukup sekian dulu Terima kasih Sudah menonton Nantikan untuk perawatan Perawatan selanjutnya Akan saya update terus Di video saya Berikutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih